Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman yang ada di Saudi yang lagi bertugas di sini saya akan bercerita sedikit tentang Saudi teman-teman Saudi sekarang sudah sudah tidak seperti dulu sekarang Saudi sudah khususnya untuk ekonomi kalau untuk orang Saudi sih kayaknya masih bisa bagus kalau untuk pekerja-pekerja seperti kita pekerja yang di perusahaan itu sangat sangat berat maksudnya di pengeluarannya karena sekarang itu di Saudi sudah mahal semua biaya makan biaya hidup di Saudi mahal semua bahkan customer customer saya pun itu juga mengeluh semua mahal listrik mahal bensin mahal air mahal semua naik sedangkan pendapatan dia tidak naik bisnis-bisnis tutup semua banyak perusahaan yang tutup apalagi bisnis-bisnis yang kecil-kecil itu sudah dipastikan tutup karena kebijakan-kebijakan pemerintah ini memberatkan pebisnis-pebisnis pengusaha-pengusaha dan dampaknya tentu ke kita ke TKI-TKI yang di perusahaan ini juga yang ikut family lah contohnya supir kembali pasti dampaknya ke dia juga yang di perusahaan ini seperti yang saya rasakan ini untuk saya pribadi atau teman-teman yang pada mengeluh sama saya karena saya disini Alhamdulillah supervisor jadi banyak teman-teman yang mengeluh gajinya tiga tahun belum naik ada yang dua tahun belum naik solusinya kalau perusahaan seperti ini kita harus berpikir harus berevaluasi dievaluasi bagaimana solusinya kalau bisa bertahan ya silahkan bertahan karena kamu istilahnya bisa bertahan kalau tidak bisa bertahan kamu harus berpikir untuk exit keluar dari sini bahkan saya sendiri pun ambil sikap seperti itu kalau saya rasa bisa bertahan dan cukup penghasilan saya ya saya jujur disini tanpa protes tapi kalau sudah tidak bisa bertahan karena pengeluaran bertambah di rumah juga pengeluaran pasti bertambah setiap tahunnya disini pengeluaran bertambah akhirnya bertambah dua kali sedangkan mendapatkan stagnan tidak terkenaikan ya kita harus evaluasi harus direncanakan yang baik persiapkan yang baik untuk exit dan berkarya di rumah minimal usaha di rumah lah kalau yang punya cita-cita usaha kalau yang tidak punya cita-cita usaha yang cari kerja di rumah saya yakin di rumah juga kerjaan banyak di Indonesia itu sekarang lagi ada banyak banyak seperti itu ya cerita saya ini saya sudah lama sudah 10 tahun sampai 11 tahun sudah experience dan pengalaman sudah banyak dari dulu saya datang ke sini dari perusahaan kecil dari 4 orang saya bila sama bos saya sedikit demi sedikit 1 tahun ada kena ikatan saya ambil orang dari Indonesia untuk profesional carpenter 2 orang terus 2 tahun menambah menambah sampai saat ini alhamdulillah perusahaan saya jadi besar dan saya itu kandil di dalamnya sama bos saya karena bos saya itu tidak punya basic masalah furniture masalah kayu masih belajar semua dan saya di jemput dari Indonesia saat itu perusahaan lagi paling tapi alhamdulillah sekarang sudah istilahnya nomor satu di wilayah sidama Saudi dor walaupun begitu akhir-akhir ini juga saya ini lagi kesulitan untuk menaikkan gaji ya itu tadi karena di Saudi semua kos meningkat semua kos meningkat akhirnya dari perusahaan saya juga pun harus menaikkan harga barang karena saya disambil kenal teks ada teksnya itu dan teks ini otomatis ya tidak bisa diokal-akal ini seperti eh gimana di otor atau nggak bisa karena setiap perusahaan ada Hai tulis dari pemerintah setiap membuat notar secara otomatis teks keluar dan tidak bisa dibohongin nanti perbulan kita harus ada laporan ke pemerintah Oh bayar pajaknya setiap seperti itu jadi misalnya perusahaan saya ini menjual pintu 3000 real satu pintu itu ada teksnya teks ini dibebankan ke pembeli akhirnya pembeli jadi berat seperti itu dan sangat berkurang sekali sangat-sangat berkurang semua sebuah hal untuk bensin 100% semua naik hampir semua itu 30-40% semua bahan pokok komoditas semua sedangkan gaji kita kalau tetap seperti ini kan nggak bisa harus dievaluasi dan tentukan sikap walaupun bersikap jangan eh istilahnya gimana jangan berpikir yang nanti saya pulang kerjaan apa jangan kamu pulang pasti ada kerja saya juga berpikirnya seperti itu makanya saya berdata seperti itu dan alhamdulillah ini insyaallah saya juga sudah persiapkan semua nego nego sama bos ini sudah saya persiapkan kalau negonya mungkin disetujui ya kita harus bertahan demi penghasilan dan perusahaan dan masalah yang penting nego itu terjadi kalau nego tidak disetujui ya mau nggak mau harus dipersiapkan untuk keluar dari sini dan berkarya di rumah dan saya rasa teman-teman juga harus seperti itu seperti itu jangan merasa kurang akhirnya disini nanti susah ya kalau disini lebih susah lagi meminta bantuan sama siapa kalau memang kita ini pendapatannya kurang karena kebutuhan di rumah bertambah disini bertambah gaji tidak naik apapun pendapatan berkurang pendapatan sih tidak berkurang tapi biaya keluar bertambah sama dengan pendapatan kita tidak cukup ya seperti itu teman-teman singkat cerita kalau disini sudah tidak memungkinkan artinya sudah tidak memungkinkan untuk menambah biaya atau menambah penghasilan sementara biaya hidup di rumah dan disini itu semakin besar mau nggak mau harus ambil sikap yaitu tagar yuk kita exit bersama wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih